film ini mengisahkan tentang Herlina seorang santriwati yang menjadi korban perundungan oleh temannya disutradari oleh Angyumbara film ini menyajikan kombinasi antara teror supranatural dan pesan sosial yang kuat tentang akibat dari tindakan buruk Herlina yang merupakan siswi baru di Pompes Arrohimu tak kuat dengan begitu banyaknya jadwal yang begitu padat Herlina sering berbuat ulah hingga teman sekelas selalu kena hukuman semakin hari mulai timbul rasa benci di hati para santri film ini diawali di Pompes Arrohimu yang berada di desa Baringan, Lamungan, Jawa Timur pagi itu para santri bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh berjemaah saat mendengar ceramah dari Pak Kiai Herlina menundukkan kepala sampai beberapa kali ketiduran karena dilepaskan dalam adhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untungnya Ranom tak bosan membangunkan Herlina yang duduk tepat di sampingnya itu selesai pengajian Umi Ayu memberi pengumuman jika sepuluh menit lagi giliran kelas 2A yang tak darusan Herlina beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil Al-Quran yang tertinggal di kamar dan saat itu Obi dan teman-teman langsung kesal melihat gadis itu bergegas pergi padahal sebentar lagi mereka harus tak darusan bersama Obi tak bisa menyembunyikan pikiran negatifnya dan berkata jika Herlina terlalu sering mangkir hanya untuk bermalas-malasan di waktu yang sama Herlina sudah berada di asrama untuk mengambil Al-Quran di atas meja ia lalu duduk sembari membaca Al-Quran berusaha melatih bacaan Al-Quran nya agar tidak malu saat tadarusan nanti namun naasnya Herlina justru ketiduran di kamar hingga tak ikut tadarusan Umi Ayu yang menyadari jika Herlina tidak ikut jadwal tadarusan setelah usai Umi Ayu mengumpulkan semua santri untuk diberi hukuman Umi Ayu menegaskan jika sesama santri harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain semua murid kelas 2A kena hukuman untuk membersihkan halaman juga kamar mandi di asrama Obi pun protes mengapa hanya mereka saja yang dihukum sedangkan Herlina masih berada di kamarnya Umi Ayu berkata semuanya dihukum tanpa terkecuali Herlina lari tergopo-gopo dengan mukena yang masih menempel di badan ia langsung menghadap dan meminta maaf karena tertidur saat mengambil Al-Quran tanpa memperdulikan permintaan maaf dari Herlina Umi Ayu membubarkan para santri agar segera menjalankan hukuman termasuk Herlina mereka pun mengambil peralatan kebersihan untuk menyapu halaman dan menggosok lantai kamar mandi Obi semakin jengkel dengan tingkah Herlina yang selalu bikin masalah ia mengajak Siti dan Dila untuk melabrak Herlina yang sedang sibuk membersihkan kamar mandi Obi mengancam semua santri untuk menjauhi Herlina dan membiarkan gadis itu bekerja sendirian Ranum berusaha menghentikan sikap Obi yang terlalu kejam dengan temannya sendiri apalagi Herlina termasuk santri baru di sana dan baru satu bulan tinggal di pondok Obi menegaskan jika kelas mereka sejak dulu selalu jadi kelas unggulan dan tak pernah mendapat hukuman Obi justru semakin marah dengan sikap Ranum yang selalu membela Herlina ia menginjak lantai kamar mandi dengan sebatu yang kotor bekas tanah di halaman lalu pergi Dila sempat menendang ember bekas sabun hingga tumpah berserakan mereka semua pergi meninggalkan Herlina kecuali Ranum yang masih merasa ibah padanya Herlina hanya memiliki satu teman di pondok yang bisa diajak bertukar cerita ia berkata jika sedari kecil semua urusan rumah selalu dikerjakan oleh orang tuanya Herlina sendiri tak pernah diminta untuk membantu pekerjaan rumah Ranum hanya terdiam karena kedua orang tuanya telah tiada pada siang harinya selesai membersihkan pondok Ranum hanya bisa termenung menetap foto kedua orang tuanya sementara itu Herlina dikunjungi ibunya yang sering datang untuk membawakan banyak makanan Herlina mengaku tak betah berada di pondok apalagi dengan aturan dan jadwal kelihatan yang padat gadis itu merasa jadi yang paling dibenci hingga tak ada yang mau berteman dengannya ia juga berkata hanya ada satu orang yang mau menemani yaitu Ranum teman sekamarnya Herlina meminta ibunya untuk membujuk sang ayah agar ia bisa segera keluar dari pondok dan pulang ke rumah seperti sedia kalah ibunya menegaskan jika Herlina harus bertahan sampai satu bulan lagi ibunya baru akan membujuk sang ayah setelah melewati satu bulan disana samar-samar terdengar suara ayah Obi berteriak membentak putrinya ayah Obi marah besar mendengar si Obi selalu kena hukuman ia berteriak dengan lantang tanpa peduli dengan perasaan anaknya sendiri Herlina sampai terkejut mendengar teriakan itu sementara Obi hanya diam menerima semua kecaman dan cacian dari sang ayah pada malam harinya ibu Herlina mencoba berbicara pada sang suami untuk membawa anak mereka pulang ke rumah udah jauh lebih baik dan udah nurut dibanding Herlina yang dulu Pak Sabto ayah Herlina merasa belum waktunya karena gadis itu baru sebulan di pondok ia merasa Herlina harus lebih lama belajar agama agar menjadi gadis yang baik dan tahu aturan di waktu yang sama Herlina belajar mengaji di kamar hingga Ranum terkesima melihat kemajuan bacaan Al-Quran nya lalu Ranum mengajak Herlina mengaji bersama di masjid tetapi Herlina masih harus menyetrika jilbabnya yang kusut sementara Ranum sudah pergi terlebih dahulu tak selang beberapa lama Obi dan teman-temannya masuk ke kamar Herlina untuk memberi pelajaran Obi menuduh Herlina mengadu pada orang tuanya hingga sang ayah memaki Obi di muka umum gadis itu tak segan menampar pipi Herlina dibantu oleh Siti Dila yang ikut menjambak rambutnya Obi kesal dengan nasib Herlina yang selalu disayang oleh mamanya ia memakan bingkisan makanan dari ibu Herlina dan memuntahkan tepat di depan muka bahkan sisa makanan dalam rantang langsung dibuang hingga berceceran di lantai kamar Herlina yang masih ketakutan mencoba pergi keluar kamar namun Siti dan Wati langsung mendorong tubuh Herlina terjungkal menebrak setrikaan mereka menahan tubuh Herlina hingga menempel ke tiang rumah Obi mengambil setrika panas itu dan ditempelkan ke tangan Herlina Herlina yang kesakitan memberontak dan lari keluar asrama Obi dan yang lain ikut mengejar dengan sangat kencang mereka menyeret tubuh Herlina ke kamar mandi dan menjelupkan tangan bekas setrika ke dalam air kotor Obi tak henti menyiksa Herlina sampai menyiram air dingin ke sekujur tubuhnya Herlina berhasil melarikan diri dan keluar lewat jalan samping hingga menyeberang sungai Obi dan Dila masih terus mengejar Herlina sampai keluar dari pondok ke jalan raya seketika itu pagi harinya Pak Sabto ke rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya yang tertabrak mobil sedangkan Bu Dewi yang sudah lebih dahulu berada di rumah sakit tak henti-hentinya menangis melihat kondisi putrinya yang kritis Pak Sabto langsung memeriksa semua luka di tubuh anaknya ia menyadari ada luka bakar di tangan yang bukan indikasi dari kecelakaan tanpa basa-basi Pak Sabto langsung mendorong pengurus pondok yang sedari tadi duduk di lorong rumah sakit Pak Kiyai bersama Ustad Gani dan Ustad Jafar sengaja bertahan di sana sebagai bentuk dari pertanggung jawabannya Pak Sabto sama sekali tak terima karena ada luka bakar di tangan anaknya yang bukan disebabkan oleh kecelakaan ia meminta penjelasan dari pihak pondok pesatren terkait apa yang dialami putrinya tadi malam Pak Kiyai mengakui kelalaiannya dalam mengawasi santriwati namun Pak Sabto tetap tidak menerima permintaan maaf itu dan langsung mengusir mereka bertiga dari rumah sakit dan dia juga menegaskan jika putrinya itu dimasukkan ke pondok bukan untuk disakiti apalagi dicelakai sementara itu kegiatan belajar mengajar di pondok masih berlangsung seperti biasa Umi Yayu mengajak semua santri untuk mendoakan kesembuhan Herlina supaya bisa kembali ke pondok lagi bersama mereka satu minggu kemudian kelas 2A mendapat tugas untuk mengangkat jemuran yang kering Ranum menyimakkan spray coklat yang berada di depannya lalu tiba-tiba secara mengejutkan Herlina muncul di pondok dengan raut wajah dan tatapan aneh Ranum langsung memeluk Herlina karena sudah lama tak jumpa kabar kembalinya Herlina ke pondok cepat menyebar hingga pengurus pun mengetahuinya mereka berusaha untuk menceritahu apa yang terjadi pada Herlina malam itu namun Umi Yayu meminta semua pengurus pondok untuk lebih memperhatikan keamanan para santri jangan sampai kejadian yang menimpa Herlina terulang untuk kedua kalinya pada malam harinya saat mengikuti kajian di masjid Umi Yayu melihat sosok Herlina yang duduk tepat di samping sahabat baiknya itu Umi Yayu tersentak mendengar Umi Indri memanggil namanya Umi Indri membawa Umi Yayu untuk menepi sebentar karena ada kabar yang harus segera diberitahukan di waktu yang sama Ustaz Gani mengucap syukur atas kembalinya Herlina ke pondok semua santri turut memperhatikan wajah Herlina yang terlihat pucat pasih dengan luka di atas hidungnya selesai kajian Ranum duduk menemani Herlina yang terbiasa menyendiri Ranum heran mengapa Herlina tidak menceritakan apa yang terjadi pada malam itu Herlina tersenyum tipis sembari berkata jika semua perbuatan pasti ada balasannya di malam itu Obi dan Siti mendapat jadwal patroli mereka berpencar untuk mempercepat tugasnya dimana Obi kebagian memeriksa kamar mandi ia sempat terganggu dengan suara dentuman di bilik toilet namun tak ada siapapun di sana saat keluar dari kamar mandi Obi melihat Siti berdiri di ujung jalan lorong ia mendekati gadis itu dan Obi berlari ketakutan melihat Siti kerasukan ia menggedor pintu kamar Umi Yayu dan Umi Indri untuk meminta pertolongan nah asnya tak ada orang yang membukakan pintu Obi lari menuju ke rumah Ustadz Gani dan Ustadz Ja'far untuk meminta bantuan namun tiba-tiba lampu rumah itu bergedip dengan sangat cepat dan Siti berubah menjadi Herlina yang muncul untuk membalas dendam Obi dicekik sampai lemas dan tak bisa bernafas beruntung Ustadz Gani keluar dari rumah dan berusaha untuk melepaskan tangan Siti dari leher Obi Siti mendorong tubuh Ustadz Gani sampai terguling menuruni tangga Siti yang masih kerasukan berusaha untuk mencekik sang Ustadz pria itu menggenggam kepala Siti sembari memejakan ayat rukiah iblis dalam tubuh Siti berkata jika mereka semua adalah orang monafik yang gemar melakukan kemungkaran siapa kamu umi indri memberikan air putih pada Ustadz Gani dan menahan tubuh Siti yang masih memberontak Ustadz Gani memejakan doa di atas air putih sementara Siti tak henti tertawa seketika itu Siti berhasil tersadar begitu pun Obi yang terbangun dari pingsan mereka bergegas kembali ke kamar namun Obi tak bisa tidur karena teringat dengan wajah Herlina saat Siti kerasukan Dila berusaha untuk menenangkan Obi dan berkata jika Siti sudah didoakan oleh Ustadz Gani Obi tak bisa berhenti memikirkan Herlina yang muncul di wajah Siti ia yakin betul jika yang merasuki Siti malam itu adalah Sukma Herlina pagi harinya Dila baru selesai kajian bersama Siti dan Ranum Dila menceritakan kondisi Obi yang takut pada Herlina hingga tak bisa tidur semalaman Umi Indri menghampiri Dila untuk menanyakan kabar Siti gadis itu sudah membaik setelah didoakan oleh Ustadz Gani saat kerasukan tadi malam Umi Indri ikut lega saat mendengar kabar Siti yang jauh lebih baik lalu mereka bergegas ke kamar untuk menemani Obi yang sendirian begitu melihat Siti Obi langsung berteriak ketakutan Assalamualaikum Obi di mata Obi sosok Siti masih berwajah menyeramkan seperti Herlina mendengar teriakan Obi Umi Indri berlari menghampiri Obi berteriak jika itu bukan Siti melainkan Herlina Umi Indri mengajak Obi untuk membaca istighfar berulang kali agar tersadar dari pandangan gaib dia berusaha menjelaskan jika yang berdiri di depan pintu kamar adalah Ranum Siti dan Dila untuk mengurangi rasa takut di pikiran Obi Umi Indri mengajak Obi untuk sholat malam harinya Ranum mengaji sendirian di masjid untuk mendoakan orang tuanya tak berselang lama Herlina datang dengan kaki yang pincang dan duduk tepat di depan Ranum ia hendak mengaji bersama Ranum dan membaca Al-Quran dengan sangat baik Ranum sempat heran mendengar lantunan bacaan Al-Quran Herlina yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya Ranum hanya bisa melongo melihat perubahan drastis dari sikap Herlina yang kian hari semakin mengerikan di malam yang sangat larut Herlina masih belum tidur dan memperhatikan teman sekamarnya pagi harinya Siti bertanya pada Ranum dengan siapa mengaji tadi malam Ranum berkata jika ia bersama dengan Herlina Siti tercengang mendengar hal tersebut ia tahu jika Herlina itu tidak bisa membaca Al-Quran mereka menjadi takut untuk berdiri tepat di barisan Herlina sepulang sholat subuh berjemaah Siti mulai menyadari ada yang aneh dengan Herlina tak berselang lama Herlina berjalan berjalan pincang mendekati mereka berdua dan mengucap salam Assalamualaikum Siti siang harinya Ranum kembali ke kamar namun Ranum melihat Herlina duduk di atas ranjang dengan menggenakan mukena sambil mengayunkan kepala ke kanan dan ke kiri tanpa henti Pada malam harinya Ranum menemani obi untuk patroli obi meminta ranum untuk menemaninya sholat isa di masjid saat obi menjalankan sholat dengan husu ranum melihat sosok Herlina melintas di depan mata ia mengikuti kemana sosok itu pergi di waktu yang sama obi mulai mendengar ada suara aneh yang mengikuti gerakan sholatnya saat ia duduk di duduk tasyahud namun anehnya posisi obi terbalik bukan mengarah ke kiblat namun justru membelakangi kiblat setiap kali membenarkan posisi tubuhnya obi selalu menghadap ke arah kiblat anehnya posisi obi tak lagi terbalik dan mengakhiri sholat dengan salam tiba-tiba mendengar teriakan itu ranum berlari ke arah masjid dan menemukan obi sujud menghadap ke arah berlawanan membelakangi kiblat ranum berusaha untuk membangunkan obi tapi ternyata obi meninggal dengan wajah yang sangat pucat bahkan hampir membusuk malam itu juga tubuh obi dimandikan oleh Umi Yayu dan Umi Indri serta beberapa santriwati saat jasad obi dibungkus dengan kain kafan untuk kemudian disolati saat pagi tiba herlina pun menyolati jasad temannya itu dan tersenyum saat melihat jasad obi tak bernyawa selesai acara ranum bertanya pada herlina kemana dia semalam herlina menegaskan jika ia ada di dalam kamar herlina memeluk tubuh ranum dan dia bergegas pergi saat dila dan siti menghampiri di ruang pelajar ustad gani meminta umi yayu untuk memberikan kabar kepada keluarga obi apalagi melihat kematian obi yang tidak wajar umi yayu tak sependapat dengan hal itu dan merasa masalah di pondok sudah terlalu banyak ustad gani bergegas pergi untuk berdiskusi kepada pak kiai yang sedang mengajar di pondok lain saya akan beritahu kiai perihal ini assalamualaikum sementara itu ranum ikut siti ke kamarnya dan bertemu dila yang menangis terseduh-seduh dila menyalahkan ranum atas kematian sahabatnya obi ranum menangis dan berkata jika ia sangat menyesal meninggalkan obi sendirian saat solat tadi malam ia juga jadi orang yang terakhir melihat obi masih hidup dan ranum tak menyangka karena kejadian itu terlalu cepat untuk diceritakan siti meminta ranum dan dila untuk tenang dan jangan menyalahkan satu sama lain ranum memeluk dila dengan tangisan di malam yang sangat larut ranum yang tidur di ranjang tingkat 2 tiba-tiba berada di ranjang tingkat 1 herlina turun dari ranjang di atas tubuh ranum dan terus memperhatikan gadis itu ranum ketakutan siti yang menyadari hal itu membangunkan dila untuk ikut mencari keberadaan ranum mereka masuk ke kamar herlina namun tak ada orang di sana ternyata ranum mencari keberadaan herlina yang pergi keluar dari kamar dila masuk ke lorong gelap dimana siti menghilang di sampingnya terdengar suara misterius yang menghampiri memanggil nama dila gadis itu ketakutan bukan kepalang dan berusaha untuk pergi ke tempat semula berulang kali dila menghentikan langkah saat mendengar kalimat salam dari seseorang yang ia pun mencari sumber suara itu yang ternyata ranum heran melihat dila histeris saat mentak wajahnya saat tersadar dila langsung berkata jika siti menghilang ranum mengajak dila untuk mencari bantuan pada umi indri dan ustad gani sementara itu siti berjalan sendirian di halaman luar hingga semua obor penerangan jalan mati sendiri samar-samar terdengar suara salam yang menyebut namanya siti berusaha siti berusaha untuk tetap tenang dan berani menoleh ke arah sumber suara itu siti berlari ketakutan menuju masjid di kawasan pondok sesampainya di sana siti tertegun melihat banyak orang yang sedang melaksanakan sholat jemaah ternyata pelaksanaan sholat dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat hingga di rakat terakhir semua menoleh ke arah siti semua orang berwajah sama yaitu seperti herlina mendengar teriakan itu ranum berlari menghampiri dan menyebabkan mukenah yang menutup wajah siti penampakan makmum sholat itu menghilang seketika ranum membawa siti untuk menyusul dila yang sedang menuju ke rumah ustad gani karena pintu tak terkunci dila masuk ke dalam dan meminta tolong pada ustad gani yang tidur di atas ranjang kayu saat dia hendak membangunkan ustad gani dila sempat menoleh ke belakang karena merasakan ada seseorang di sana saat menghadap ke arah depan ustad gani sudah menghilang entah kemana lampu rumah pun padam membuat dila semakin tak karuan dila lari untuk keluar dari rumah itu namun pintu terkunci dengan sendirinya suara salam kembali terdengar memanggil dila yang entah dari mana asalnya seketika itu umi ayu langsung membangunkan umi indri setelah mendengar suara teriakan dari kejauhan siti dan ranom berteriak di depan rumah ustad gani sembari terus memanggil dila mereka menembrak masuk rumah namun tak terlihat ada siapapun di sana mereka pun lari keluar mencari keberadaan dila bersama dengan umi ayu yang membawa umi indri untuk memeriksa kondisi asrama tak disangka kondisi masjid sudah penuh dengan para santri yang memperhatikan posisi sujud dila disana ternyata dila sujud membelakangi kiblat seperti yang terjadi pada obi mereka tak ada yang berani menyentuh dila apalagi merubah posisinya itu umi ayu dan umi indri langsung membawa dila yang wajahnya sudah membusuk sama seperti obi ranom bisa melihat sosok herlina yang berdiri dibalik rak buku sambil tersenyum setelah dua nyawa santri jadi korban ustad gani memaksa ustad jafar untuk memulangkan santri wati ke rumah mereka masing-masing ia tak mau ada korban jiwa yang berjatuhan lebih banyak lagi ustad jafar tak mau ambil sikap karena masih menunggu arahan dari pak kiai ia meminta ustad gani untuk bersabar dan menunggu kiai darus kembali ranom dan siti tergesa-gesa menghampiri dua ustadnya itu ranom berkata jika kematian obi dan dila ada kaitannya dengan herlina ia yakin semua itu ulah herlina yang hendak membalas dendam siti menegaskan jika ia melihat herlina menyerang dila di ruang pengajar umi ayu memberikan pengumuman pada santri untuk berkumpul di masjid tanpa terkecuali sementara itu ustad gani dan ustad jafar kebingungan mencari keberadaan herlina yang belum kelihatan juga dari pihak pondok menghubungi ibu dewi untuk menanyakan terkait sosok herlina ibu dewi terkejut mendengar kabar mencengangkan itu sementara semua warga pondok pesantren arrohimu memilih untuk tidur di dalam masjid agar tidak ada korban lain akibat diserang oleh sosok herlina ranom yang tak bisa tidur berusaha untuk memejamkan mata namun tiba-tiba bah terdengar suara herlina memanggil nama ranom dari sebelah ranom menoleh ke samping yang ternyata itu adalah siti meminta ranom untuk menemaninya pergi ke kamar mandi tanpa disadari sosok herlina muncul di depan bilik toilet tepat di ruang penyimpanan alat kebersihan siti duduk dengan tenang sembari menunggu air seninya habis saat itu ia mendengar suara ketukan pintu yang dikira ranom padahal ranom masih menunggu di luar dengan sekelebat bayangan yang melintas di belakangnya bayangan itu sangat persis seperti siti ranom mengikuti kemana orang itu pergi mengira siti sudah berjalan meninggalkan dirinya ranom mendekati siti seraya memanggil nyahnya sosok wanita muncul dari belakang dimana itu adalah siti sendiri kini ada dua siti yang berada di samping ranom ternyata mereka berdua berlari ketakutan menuju asramah namun langkah mereka selalu kembali ke pohon beringin itu herlina muncul dengan wajah seramnya menyeret kaki siti yang hendak kabur darinya ustad gani dan ustad jafar berusaha untuk merebut siti kembali hingga mereka saling tarik menarik untungnya tubuh siti berhasil diselamatkan dan sosok herlina kini berhadapan dengan ustad gani iblis dalam tubuh herlina berkata jika dirinya adalah jin islam yang juga merupakan hamba Allah ia sengaja datang karena dipanggil untuk membunuh manusia yang zalim di waktu yang sama budewi dan pak sabto berkendara menuju ke kawasan pondok ustad gani mengancam iblis itu untuk keluar dari tubuh herlina sebelum dihancurkan menggunakan ayat Allah ustad gani membaca ayat kursi namun iblis itu ikut membacanya juga ustad gani terpaksa menyambat herlina namun itu tak mempan juga herlina justru membacakan hadis agar manusia tidak mengikuti langkah syaitan barang siapa mengikuti langkah syaitan maka syaitan menyuruh mereka untuk berbuat keji dan mongkar mendengar suara iblis yang meneriakan kata mongkar berurang kali budewi dan pak sabto sudah sampai di pohon beringin itu dan berlari memanggil putri mereka budewi berusaha memujuk herlina untuk pulang bersamanya pak sabto teringat saat ia menyadari mobil budewi pecah di bagian lampu depan budewi mengaku sempat menebrak tumpukan kayu di pinggir jalan saat mengantar spray untuk herlina di malam itu ternyata di malam itu budewi sendirilah yang menabrak herlina saat hendak melintas di jalan raya tubuh herlina terpental jauh dan hanya ada tumpukan kayu yang berserakan di tanah seketika itu iblis dalam tubuh herlina membawa ibunya pergi dan mengembalikan dalam kondisi mati kini ustad ja'far dan ustad gani bekerjasama untuk melumpuhkan herlina mereka langsung kalah telak karena kekuatan herlina tak terbentung lagi saat herlina hendak menyerang ayahnya sendiri tiba-tiba kiai darus menarik kaki herlina menggagalkan upaya iblis untuk memporak perandakan iman manusia sang kiai langsung merukiah tubuh herlina dengan ayat penghancur iblis angin berhembus kencang seiring kekuatan iblis yang berusaha untuk kabur dari genggaman ustad gani dan ustad ja'far sosok herlina menjadi tak karuan membuat pak sabto ingat dengan kejadian masa lalu yang ternyata herlina sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit namun pak sabto meminta agar dirahasiakan dari budewi ia takut kematian herlina pak sabto menyadari ada kejanggalan yang terjadi pada putrinya di pondok sampai berakhir mati ia sengaja membawa jasad herlina kepada dukun sakti mandraguna yang bisa menghidupkan orang mati pak sabto berharap orang yang pernah menyakiti herlina mendapat penyiksaan yang setimpal dukun itu menyanggupi permintaan pak sabto dan ia menegaskan jika ritual tidak bisa dibatalkan meski dengan cara apapun juga ritual itu digunakan untuk membalaskan dendam herlina sampai tuntas pak sabto adalah orang yang harus menjalankan segala sarana ritual dengan paku dan palu besi pak sabto berhasil menghidupkan herlina lagi dan mengajak anak itu ke pesantren ia berbohong pada ibu dewi dan mengatakan jika kondisi herlina sudah semakin membaik ritual dimandikan pak sabto bersiap untuk melakukannya paku itu menancap sangat dalam hingga menembus ke dalam kepala merasa semua dendam telah terbayar pak sabto membantu kiai darus untuk mencabut paku di ubun putrinya seketika itu jasad dari herlina langsung membusuk dan tak bernyawa pagi harinya pak kiai memberi kajian di saat jasad para korban sedang dievakuasi jika iblis adalah makhluk Allah dan iblis menyembah Allah jauh lebih lama karena kesombongannya mereka menolak bersujud pada Adam mereka berjanji akan terus menyesatkan anak cucu Adam dan membawa manusia pada gemungkaran sebagian besar manusia akan tergoda oleh rayuan iblis kecuali mereka yang muhlis yaitu orang yang melakukan amal kebaikan dengan tulus ikhlas tanpa mengharap apapun semata jasad herlina dan dewi dimakamkan berdampingan dimana ranum masih setia mengunjungi sahabatnya itu film ini memberi pesan moral tentang bahaya dari kebencian yang tertanam di dalam hati tentang bahaya perundungan dan bagaimana tindakan kejam dapat menghantui kehidupan kita film ini menggambarkan bahwa dendam tidak akan menyelesaikan masalah tetapi malah memperpanjang siklus kesedihan dan penderitaan sebuah kutipan bijak yang relevan dari film ini berbunyi jangan pernah meremehkan hati yang terluka karena luka itu bisa menjadi api yang membakar segalanya dan film pun berakhir terima kasih dan sampai jumpa terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton